Intro Hai teman-teman selamat datang di kota Singkawang, Kalimantan Barat. Kali ini kita berada di jalan Kalimantan dan saat ini kita menuju ke arah pasar. Nah teman-teman sebelumnya tadi kita melalui jalan Jenderal Sudirman dan sekarang kita akan menuju ke arah pasar kita melalui jalan Kalimantan dan nantinya kita akan menuju ke arah keluar dari kota Singkawang menuju ke arah kota Pontianak. Nah kalau kita lihat di jalan Kalimantan ini karena sudah mulai memasuki daerah pusat pasar atau pusat kota jadi situasinya memang sudah sangat ramai. Untuk bangunan juga di kanan kirinya juga sudah sangat padat. Kemudian untuk arus lalu lintasnya juga terlihat lumayan ramai. Dan berhubung karena ini hari Minggu jadi bisa dimaklumi mungkin tidak terlalu padat seperti biasanya. Karena kalau untuk di hari-hari biasa keramaian yang terjadi di sini bisa dibilang sangat padat. Ya kita memasuki area pasar kota Singkawang. Nah untuk teman-teman yang mungkin sudah lama meninggalkan kota Singkawang ataupun sudah lama tidak berkunjung ke kota Singkawang. Seperti inilah situasi dari pasar kota Singkawang saat ini. Saya rasa mungkin tidak terlalu banyak perubahan dari tahun ke tahun. Kita lihat juga di sini masih banyak bangunan-bangunan tua. Di samping juga ada bangunan-bangunan baru. Dan relatif tidak berubah banyak untuk kondisi pasar di kota Singkawang. Ya kita akan terus menyusuri area pasar dari kota Singkawang ini. Ya di area pasar ini terdapat sebuah lokasi yang disebut pasar Hongkong. Di mana pasar ini biasanya aktif di malam hari. Dan setup dari pasar tersebut membuat kita merasa seperti seolah-olah kita berada di kota Hongkong. Karena kebanyakan di sana yang berjualan itu adalah warga-warga etnis Tionghoa. Walaupun juga ada yang bukan dari etnis Tionghoa. Dan bagaimana untuk teman-teman yang berasal dari luar Kalimantan Barat khususnya kota Singkawang. Apakah teman-teman pernah mendengar istilah pasar Hongkong di kota Singkawang ini? Silahkan berikan komentarnya di bawah ya. Kita lihat ini adalah salah satu bangunan Pekong yang ikonik juga untuk di kota Singkawang. Merupakan bangunan yang sudah sangat lama sekali. Dan saat ini kita sedang menyusuri area pasar. Dan kebetulan karena ini hari Minggu jadi pasar-pasarnya banyak yang tutup. Tetapi kalau di saat hari-hari biasa pastinya ini akan sangat ramai sekali. Ya beberapa ruas jalan yang ada di area pasar ini hanya berlaku untuk satu arah saja. Sehingga teman-teman perlu memperhatikan rambu-rambu yang terdapat di sepanjang buas jalan di area pasar ini. Ya teman-teman pastikan teman-teman untuk memberikan like pada video ini. Pastikan juga untuk subscribe. Karena siapa tahu dari informasi yang saya sampaikan ini ada hal-hal yang berguna bagi teman-teman. Terima kasih telah menonton! Ya saat ini kita memasuki jalan General Ahmad Yani. Merupakan jalan raya utama yang ada di kota Singkawang. Untuk situasi jalannya juga sudah sangat bagus. Terdapat tertoar di sebelah kanan dan sebelah kiri kita. Juga terdapat pembatas jalan yang sudah ditanami pohon-pohon bunga. Dengan pemandangan yang sangat indah di depan kita yaitu sebuah bukit yang menjulang tinggi. Yang merupakan keunikan dari kota Singkawang. Di mana sepanjang jalan kita dihadirkan dengan suasana pemandangan alam yang sangat indah. Nah kita akan menyusuri jalan Ahmad Yani. Di sini kita lihat sudah pastinya arus lalu lintasnya sudah sangat ramai. Dan untuk bangunan juga di kanan kirinya sudah padat dan sudah sangat bagus. Ya ini juga berhubung masih pagi. Kemudian suasana di hari minggu juga. Jadi mungkin kepadatan lalu lintas tidak seramai biasanya. Kita akan mengarah ke arah luar kota menuju ke arah kota Pontianak. Ya untuk teman-teman yang belum pernah ke kota Singkawang. Bagaimana pendapat teman-teman tentang kota Singkawang ini. Khususnya jalur jalan-jalan yang kita lewati barusan. Silahkan berikan komentarnya di bawah ya. Silahkan berikan komentarnya. Ya kita akan mencoba berbelok ke kanan. Menyusuri jalan-jalan kecil di sekitaran jalan Ahmad Yani ini. Sampai nanti kita menuju ke arah luar kota. Menuju ke arah kota Pontianak. Nah untuk kota Singkawang ini sendiri. Saat ini memang sedang berbenah. Banyak sekali pembangunan yang direncanakan untuk kota Singkawang. Salah satunya pembangunan bandara yang direncanakan tidak lama lagi akan berfungsi dan beroperasi. Dan juga terdapat beberapa wacana-wacana pembangunan lagi di kota Singkawang ini. Dan semoga saja kota Singkawang cepat berkembang dan menjadi kota yang layak untuk dikunjungi. Di mana kota Singkawang ini memang merupakan salah satu area destinasi wisata yang patut untuk diperhitungkan untuk dikunjungi. Jika Anda ke Kalimantan Barat. Nah oke teman-teman pastikan sekali lagi untuk memberikan like pada video ini ya. Dan pastikan juga untuk subscribe. Karena siapa tahu dari informasi yang saya sampaikan ini ada hal-hal yang berguna bagi teman-teman. Terima kasih telah menonton! Kita lihat di sebelah kanan kita itu ada bangunan Grand Mall Singkawang. Merupakan mall pertama yang ada di kota Singkawang. Ya kota Singkawang merupakan salah satu kota di Kalimantan Barat yang memiliki pusat perbelanjaan modern seperti mall yang barusan saja kita lihat tadi. Ya selain di kota Pontianak, kota Singkawang merupakan salah satu kota di Kalimantan Barat yang memiliki pusat perbelanjaan modern seperti mall yang barusan kita lihat tadi. Dan ada juga satu lagi daerah yang memiliki mall seperti ini yaitu di daerah Sungai Raya Kabupaten Kuburaya yang merupakan ibu kota dari Kabupaten Kuburaya. Nah saat ini kita memasuki jalan Alianyang menuju ke arah kota Pontianak. Dan di depan nanti kita akan sampai di Persimpangan dan kembali ke jalan Ahmad Yani. Ya kalau kita perhatikan semakin mengarah ke luar kota, suasana alam di sepanjang jalan untuk di kota Singkawang ini sudah semakin terlihat dan semakin terasa. Terima kasih telah menonton! Dan kita sampai di Persimpangan, di depan kita ini adalah jalan Jenderal Ahmad Yani. Kalau kita berbelok ke kiri kita akan kembali memasuki pusat kota Singkawang jadi kita akan berbelok ke kanan dan di depan nanti kita akan bertemu lagi dengan bundaran yang mana kita temui saat kita memasuki kota Singkawang di awal vlog kita. Nah ini dia bundaran yang saya maksudkan tadi. Jadi jika berbelok ke kanan kita akan masuk ke jalan Tani dan kembali ke arah dalam kota dan kita akan berbelok ke kiri menuju ke arah kota Pontianak. Nah teman-teman saya rasa saya cukupkan dulu untuk vlog kita kali ini. Pastikan teman-teman untuk memberikan like pada video ini dan pastikan juga untuk subscribe. Terima kasih sudah menonton! Sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya masih di kota Singkawang, Kalimantan Barat. Terima kasih sudah menonton!